Empat Fenomena Alam Paling Mengerikan Beberapa fenomena alam paling mengerikan yang ada di dunia ini bisa membuatmu merinding. Fenomena alam sering terjadi di berbagai belahan negara di dunia namun juga memiliki keterbatasan ruang. Sehingga satu fenomena alam yang terjadi di suatu wilayah belum tentu bisa disaksikan di berbagai wilayah lain. Fenomena alam tersebut tidak hanya dinilai indah tetapi juga ada yang terbilang menakutkan. Seperti beberapa fenomena alam paling mengerikan yang ada di dunia berikut ini mengutip dari berbagai sumber. Ayo tonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and share, juga nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kabar fakta berikutnya. Kesatu, Fenomena Heilstone. Urutan pertama ada fenomena bernama Heilstone atau hujan es. Peristiwa aneh ini dapat terjadi lantaran adanya kondensasi uap air yang teramat dingin pada lapisan atmosfer. Ketika itu dapat terbentuk berbagai bola-bola es yang memiliki diameter mencapai 50 mm. Karena ukurannya yang dinilai cukup besar ini membuatnya tidak mencair ketika jatuh ke sebuah permukaan atau wilayah. Di berbagai negara subtropis fenomena hujan es sebenarnya bukanlah hal luar biasa. Lebih seringkali terjadi fenomena hujan es saat memasuki musim peralihan. Selain itu fenomena tersebut juga dapat terbentuk pada lapisan awan cumulonimbus karena memiliki sifat partikel es. Di wilayah pegunungan India Utara fenomena tersebut cukup sering terjadi. Kedua, Fenomena Brinical. Di urutan berikutnya sebagai fenomena alam paling mengerikan ada fenomena brinical atau tornado bawah laut. Ternyata selama musim dingin suhu di dasar laut bisa mencapai minus 20 derajat. Hal ini juga dapat membentuk es laut karena kondisi yang sangat dingin tersebut. Hal tersebut juga membuat air laut yang mengandung banyak garam ini mengalami pembekuan hingga tenggelam ke dasar laut. Lambat laun menjadi sebuah tornado bawah laut. Ketiga, Fenomena Waterspouts. Tahun 2014 lalu ada sebuah peristiwa alam cukup mengerikan di kawasan kota Darwin, Australia. Tersebut dikenal dengan istilah waterspout atau adanya pusaran besar yang bisa menembus laut yang terbuat dari air laut. Hal ini juga bisa diistilahkan dengan tornado di atas air karena fenomena angin puting beliung yang menyebabkan pusaran tersebut dapat terjadi. Mengerikannya lagi dalam lingkungan tersebut memiliki angin yang memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Dikatakan jika peristiwa ini juga cukup sering terjadi di sejumlah perairan tropis. Misalnya saja wilayah perairan Florida yang juga sempat mengalami kejadian mengerikan ini. Fenomena ini dapat terbentuk ketika adanya kondensasi antara air dan awan yang mempertemukan udara lembab dan sejuk. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan berbagai kerugian pada manusia. Misalnya saja adanya kerusakan pada kapal besar ataupun dapat mengancam kehidupan. Keempat, The Lightning of Chathatumbo. Lalu di urutan terakhir fenomena mengerikan di dunia ada sebuah poster yang selalu bersahutan setiap detik tanpa henti. Ini juga dikenal dengan istilah The Lightning of Chathatumbo yang berada di kawasan Venezuela. Dari sumber yang ada diperkirakan dalam setahunnya saja faktor tersebut bisa menyambar mencapai 1 juta kali. Dinilai sangat aneh sekaligus mengerikan karena kawasan atau posisi munculnya fenomena tersebut pun tidak pernah berubah. Hal ini juga bisa menjadi salah satu produsen smartphone terbesar yang ada di dunia. Dan kabar berikutnya lagi juga bisa menghasilkan arus mencapai 400 ribu ampere. Penjelasan ilmiahnya hal ini dapat terjadi lantaran adanya pembusukan di kawasan sungai sekitar lokasi yang bertemu dengan gas besar. Pertemuan tersebut menghasilkan ionisasi percampuran kedua hal ini hingga kemudian bertabrakan dengan angin kencang. Awan tersebut kemudian mencapai ketinggian puluhan kilometer setelah naik ke atas. Hal ini juga lah yang kemudian menimbulkan adanya beda potensial sehingga menciptakan lompatan petir. Sobat-sobat youtube semoga puas dengan kabar fakta berita ini, sekian dan terima kasih.